selamat datang di channel youtube maniak tempevlog hari ini tanggal 11 juni 2020 kurang lebih jam 7 malam saya goes tipis-tipis ke arah tubuh Yogyakarta mungkin akan dilanjutkan ke arah 0 km Yogyakarta ini malam ini cukup banyak goeser yang keluar bisa dilihat ini di sekitar tubuh Yogyakarta banyak yang sedang istirahat atau sekedar foto-foto nah untuk jalan yang saya lewati ini adalah jalan Manggubumi nantinya kalau kita ke selatan terus akan menuju ke arah Malioboro Yogyakarta oh iya buat teman-teman yang memantau beberapa akun media sosial tentang Yogyakarta mungkin beberapa hari yang lalu ada berita tentang marahnya Sri Sultan Hamengkub karena bisa dibilang banyak yang ngeyel baik itu pesepeda ataupun orang yang jalan-jalan biasa itu pada kumpul-kumpul di sekitaran tubuh ataupun 0-0 meter Jogja tapi kalau dilihat barusan tadi itu sepertinya udah agak berkurang dibandingkan dengan foto-foto yang beredar di media sosial tapi kayaknya malam ini cukup banyak goeser yang keluar mungkin karena udah kosong di rumah aja kali ya atau mungkin emang keluar untuk berolak-olak sebelum saya melanjutkan ke arah jalan Maliboro saya berencana menghampir dulu sebentar di stasiun tubuh Yogyakarta jadi buat teman-teman yang punya kenangan di stasiun Yogyakarta stasiun tubuh Yogyakarta ataupun kangen dengan Jogja semoga video ini bisa sedikit mengobati rasa kangen di masa pandemi Corona ini ini udah mau sampai di stasiun tubuh Yogyakarta kita ambil sebelah kanan nih karena mau belok kanan akhirnya kita sampai di stasiun tubuh empatnya ini adalah pintu gerbang sebelah timur jadi buat para wisatawan itu biasanya kalau mau menuju ke arah jalan Maliboro nanti dari sebelah sana akan berjalan ke sini nah itu arah jalan Maliboro oke kita lanjut masuk ke arah stasiun tubuh untuk masa pandemi Corona ini sepertinya untuk kereta penumpang itu nggak beroperasi atau nggak dioperasikan oleh PT KAI itu banyak sekali kereta penumpang yang sedang parkir kalau nggak salah sih cuma kereta barangnya yang dioperasikan ini kenapa kameranya kok kayak gini lampu-lampunya kok kayak gitu ya saya gosok dulu sebentar ya lensanya oke ini udah agak mendingan nggak ada cahaya lampu yang bias lagi ya mohon maaf tadi sepertinya lensanya itu kotor kena keringat mungkin nah ini bagian depan dari stasiun tubuh Yogyakarta jadi buat teman-teman yang kangen dengan Yogyakarta semoga bisa sedikit mengobati dengan video stasiun Yogyakarta ini ya stasiun tubuhnya oke saya mau lanjut lagi ke arah jalan Malioporo biar teman-teman yang kangen bisa sedikit terobati rasa kangennya semoga aja virus Corona ini segera berakhir jadi teman-teman yang kangen dengan Yogyakarta bisa datang ke sini lagi selamat menikmati aduh itu sepertinya jalan Malioporo dijaga lagi sama Satpol PP sepertinya menindaklanjuti dari komentar Sri Sultan Hamengkebuono karena kemarin itu benar-benar kondisi Malioporo itu lumayan rame menurut berita di media sosial pasca Pak Jokowi mendengungkan new normal-new normal itu loh jadi banyak sekali mungkin masyarakat yang udah merasa bosan di rumah aja pada memeludak keluar memenuhi jalan Malioporo dan sekitarnya itu katanya Sri Sultan mau benar-benar nutup tempat-tempat yang sekiranya bikin atau menimbulkan kerumunan katanya jika dua hari berturut-turut ada keramean seperti itu lagi katanya sih di berita yang saya baca nah di berita yang saya baca itu kebanyakan sih menyudutkan para pesepeda karena di fotonya itu banyak sekali pesepeda yang berhenti dan membuat kerumunan tapi akhirnya sih dari komen-komennya banyak yang kurang respect dengan pesepeda padahal sih kalau dilihat lagi gak cuma pesepeda aja sih saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan pesepeda yang berkerumun seperti itu karena menghormatilah dengan orang-orang yang benar-benar di rumah aja jadi walaupun misalnya kita ingin bersepeda harusnya bersepedanya jangan berkerumun jadi gak berhenti terlalu lama jadi foto-foto kalau misalnya mau foto ya foto seperlunya habis itu muter lagi nah karena benar-benar ya beberapa komen yang saya lihat di medsos itu kebanyakan malah jadi gak respect dengan pesepeda dan akhirnya yang benar-benar gak suka dengan pesepeda malah nulis yang aneh-aneh misalnya pesepeda gak boleh pakai -trotoar padahal di peraturan perundang-undangan yang saya baca itu pesepeda boleh pakai trotoar tapi ada syarat-syaratnya kita harus menghormati pengguna jalan dan di pabel kaum di pabel tapi ya itulah intinya semua yang pesanan pesepeda walaupun gak ada hubungannya dengan PSBB jadi keluar semua di komen-komen yang saya baca nah buat teman-teman wisatawan yang sedang berwisata di Jogja mungkin mau bersepeda di sekitaran jalan Malioboro itu bisa menyewa sepeda yang disediakan oleh Jogja Bike untuk jenis sepedanya itu ada sepeda model klasik jadi seperti sepeda ontak gitu terus ada juga sepeda model sepeda cewek yang ada keranjangnya dulu itu sebutannya sepeda mini terus yang baru itu ada sepeda MTB nah ini sepedanya Jogja Bike buat teman-teman yang mau nyewa bisa scan QR Code yang ada di sepeda ini pakai aplikasi Jogja Bike tapi jangan lupa untuk isi saldo dulu kalau gak salah per jamnya 10 ribu rupiah untuk sepedanya mereknya apa ya Pacific Pacific Bike nah ini untuk groupsetnya groupsetnya ada mereknya ada tulisan Shimano ataupun merek lainnya nah itu jumlah sepedanya sebenarnya biasanya ada banyak ya tapi sepertinya udah dikurangin selama masa pandemi corona ini disini cuma ada 4 biasanya jajar-jajar banyak sekali udah cakram juga remnya oke kita lanjut ke arah 0 km Yogyakarta karena baterai HP saya udah hampir sekarat tinggal berapa person lagi jadi saya agak cepat-cepat ini ke arah 0 km mau melihat kondisi keramaian di 0 km apakah udah berkurang ramainya atau malah tambah rame tapi kalau dari pedagang-pedagang di sekitar jalan Malyoporo ini bisa kita lihat bareng-bareng masih sepi sebenarnya padahal seharusnya di jam-jam seperti ini rame banget jalan Malyoporo tapi benar-benar masa corona ini semuanya jadi sepi baik dari wisatawannya penjualnya mungkin penjualnya memilih untuk tidak berjualan daripada dagangannya gak laku karena wisatawannya aja gak ada nah ini udah hampir sampai di 0 km Yogyakarta wah ini banyak sekali nih yang parkir di depan peteng Fedebook Sepertinya banyak yang berkunjung di 0 km satpol PP di sebelah sini gak ada biasanya ada kalau pas PSBB awal-awal itu nah itu ada satpol PP duduk di sebelah sana tapi dibiarin aja para pengunjung nya untuk pesepedanya gak sebanyak yang dipoto-foto di Metsos itu ya ini malah banyak yang pengunjung biasa mungkin cukup sekian goe semalam pada hari ini karena baterai hp saya juga udah sekarat dan sebenarnya sesultan itu juga ngelarang untuk berkerumun seperti itu terima kasih udah menonton video kali ini jangan lupa klik subscribe like share dan komen jika ada pertanyaan dan sia